selamat menikmati sesuai dengan jadwalnya airnya ini dinyalakan di jam 10 pagi jadi buat kalian yang mau kesini harap dicatat untuk jam operasionalnya pasti banyak diantara kalian yang sudah pernah mendengar Jewel Canggih Airport yep, Jewel Canggih Airport merupakan taman hiburan bernuansa alam yang berada di Bandar Udara Internasional Canggih, Singapura Jewel Canggih dibuka pada tanggal 17 April tahun 2019 yang menempel dengan Terminal 1 Kedatangan tempat ini juga terhubung dengan jembatan ke Terminal 2 dan Terminal 3 tempat ini terdiri dari 5 lantai di atas tanah dan 5 lantai bawah tanah dan luas total area ini yaitu 135.700 meter persegi bayangin tuh gedenya seperti apa ya kan Jewel Canggih Airport sudah menjadi destinasi wisata menarik baik untuk turis lokal dan turis mancanegara para pengunjungnya juga dimanjakan dengan pemandangan Shiseido Forest Valley dengan air terjun Rain Vortex sebagai pusatnya Shiseido Forest Valley merupakan hutan buatan dengan pencahayaan di sinar matahari alami dan memiliki air terjun sebagai pusatnya tempat ini ditumbuhi lebih dari 900 pohon dan palem dan juga sekitar 60.000 tumbuhan semak wow banyak banget guys HSBC Rain Vortex merupakan air terjun dalam ruangan yang memiliki tinggi 40 meter tempat ini juga dapat disebut sebagai jantung atau pusat dari Shiseido Forest Valley konsep tempat ini adalah alam dengan pemandangan daerah tropis saat transit di bandar udara internasional Canggih para pengunjung dapat menikmati pemandangan walaupun membawa koper selain itu tempat ini dapat digunakan pengunjung bermain untuk menangkap Pokemon pada game Pokemon Go lho ayo kalian yang suka dengan permain tersebut ayo langsung ke Canggih Airport Jawa Canggih Airport dapat dikunjungi bagi pengunjung yang transit atau melakukan penerbangan dan juga apabila kalian mengantar kerabat di mana Jawa Canggih Airport ini terbuka 24 jam dan untuk cara mengaksesnya sangat mudah guys tempat ini terhubung dengan Terminal 1 hingga 4 Bandar Udara Internasional Canggih tempat ini terhubung dengan Terminal 1 kedatangan pada lantai 1 dari Terminal 2 tempat ini dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari Terminal 2 keberangkatan yang mana berkatan dengan baris 11 apabila dari Terminal 3 dapat dituju dengan berjalan kaki dari Terminal 2 atau dekat baris 11 atau melalui jembatan Terminal 3 yang mana dekat baris 11 sedangkan pada Terminal 4 pengunjung dapat menggunakan layanan bus bandara antarjemput yang gratis menuju Terminal 2 kemudian kalian bisa lanjutkan dengan berjalan kaki selain itu pengunjung dapat menggunakan kereta layang dari Terminal 3 atau transit area stasiun B dan Terminal 2 atau transit area stasiun E jangan lupa dicatat kamu kencing sudah kebelet 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 sekali saya suka sekali dengan wanginya aroma terami terami lagi terapi nya end selap puas berkeliling Jewel dan juga menikmati pemandangan Shiseidoverse Valley dan juga Rainfort X sekarang saatnya saya untuk bergegas menuju ke hotel dan sangat-sangat dipermudah dengan akses MRT itu langsung cus lurus ke hotel jadi gak perlu ribet naik taksi dan segala macem cukup dengan akses MRT kalian sudah bisa menuju ke hotel ke tempat penginapan kalian dan for your information untuk tempat penginapan yang saya pilih ada di area atau daerah Clarky Quay atau Clarky Quay dimana ya kurang lebih kalau dari terminal 1 menuju ke tempat tersebut itu hampir 30 menit setelah check-in tempat penginapan saya melanjutkan perjalanannya ke Orchard Road dimana untuk vibes nya ini sangat-sangat nyaman adem cocok buat kalian yang suka nongki-nongki sore ataupun duduk-duduk santai disini tempatnya sangat cocok kalian bisa menikmati juga nanti ada yang perform-perform gitu entah main musik ataupun sulap banyak banget dan juga kalau kalian yang mau makan itu don't worry be happy guys ada tempat makan atau food court nya di Orchard Mall nya itu menjual atau menyediakan menu-menu yang super-duper lengkap sesuai dengan selera pastinya jadi kalian gak usah khawatir untuk soal perut selamat menikmati dan buat kalian yang mengunjungi Orchard Road adalah suatu kewajiban buat kalian dan mampir beli es potong di akong ini atau opa ini atau grandpa ini ya kan disini es potongnya super-duper enak dan harganya sangat-sangat terjangkau banyak sekali banyak sekali pilihan rasa mulai dari coklat durian vanila mango dan masih ada banyak lagi pilihannya dan untuk es potong ini kalian bisa pakai roti atau bisa pakai crackers atau bisa taruh di kayak cuman cup gitu dan harganya sangat terjangkau cuman 1,5 dolar singapong dan ini saya pilih untuk yang rasa durian yummy selamat menikmati seru di malam hari juga Orchard Road ini menungguhkan pemandangan yang sangat-sangat indah dengan big screen yang ada di Orchard Mall menambah keindahan tata kota dari Singapura ini khususnya di Orchard Road setelah seharian puas jalan-jalan di Orchard Road menikmati makanannya hiburannya entertain lainnya dan juga pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Orchard Road ini saatnya saya kembali ke tempat penginapan terima kasih buat kalian yang sudah ikutin video ini dari awal sampai dengan akhir jangan lupa untuk like share dan juga subscribe tentunya di channel saya agar saya bisa semangat terus untuk bikin konten selanjutnya dan jangan lupa untuk video selanjutnya yang masih di edisi trip Singapura nanti saya akan bahas untuk perjalanan atau trip ke Universal Hell Studio dan juga Marina Bay see you at the next video bye bye